3, 2, 1 Hai guys, welcome back to Melin Swiss Hari ini aku bersama dengan siapa? Narasumber 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 Hari ini aku bersama dengan Putri Dia tinggal di Jerman, tepatnya di Bon Putri, sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Kita tanya-tanya ya guys, bagaimana sih kesibukan Putri selamat di Jerman Atau pengalaman dia di Jerman Jadi, dia mau berbagi cerita dengan kita Yes, suka dukanya ya tinggal di Jerman Oh boleh deh Sok, silahkan Sok ya Oke Terlagi ceritanya mbak Aku disini udah tinggal kurang lebih 6 tahun Dan sekarang alhamdulillah udah kerja di Jiran Informatik di salah satu pemerintahan Jerman Di salah satu institusi pemerintahan Jerman Suka duka hidup di Jerman Apa ya, mau sukanya dulu apa mau dukanya dulu? Dukanya deh Dukanya Gue yang nanya Dukanya jauh dari orang tua Karena aku tuh deket banget sama orang tua, sama keluarga Jadinya itu yang paling berat sih Sering banget homesick Tapi lucunya homesicknya itu bukan satu tahun pertama Biasanya kan orang-orang disini kalau kayak masih satu tahun pertama, satu bulan pertama tuh kayak pada nangis-nangis gitu kan Kalau aku dulu nggak pernah nangis Malah baru sering nangisnya tuh belakangan-belakangan ini Oh so, baru merasa ya? Iya, tapi mungkin gara-gara Corona juga kali ya Karena kan sebelumnya tuh mama tuh sering main kesini, terus aku sering main kesana Sedangkannya tuh bener-bener completely dua tahun nggak pernah ketemu sama sekali Jadinya itu sangat berat banget Tapi sebelumnya sih, kayaknya? Ya paling kan kangen-kangen biasa aja sih Aslinya dari mana mbak? Sulawesi Selatan Orang Bugis tembak langsung Mau apa-apa masih dari dua-duanya asli Sulawesi Selatan Tapi aku sendiri udah lahir dan sekolah di Jakarta Sampai kuliah dulu Pernah kuliah di Jakarta juga, di Depok So, waktu Daktan ke sini, ke Jerman, tujuannya memang untuk studi? Iya, untuk studi dan untuk kerja Oh, oke Emang itu tujuan utamanya Oke, berapa lama tuh studinya? Studinya itu, kalau di sini kan kayak agak beda gitu ya dari di Indonesia Kalau di sini kan bisa kayak bachelor itu tiga tahun, master itu bisa dua tahun Atau ada juga yang cuma tiga semester Pengalaman kerjanya sih Kalau pengalaman kerjanya banyak plus punya banyak titel tentunya jauh lebih baik Tapi tentunya tuh harus belajar bahasa Jerman ya? Oh iya, benar-benar Kalau tidak bisa bahasa Jerman, bingung ya? Ya penting banget Tidak ada bahasa Bugis ya? Tidak ada sayangnya, bahasa Bugis di sini Kue Bugis aja nggak? Terus yang dukanya lagi, di sini tuh nggak ada makanan Indonesia Oh, udah-udah Bisa order dong mbak? Palingan ya, palingan order sih sama temen-temen yang udah kenal Masak mbak, masak Masak sih masak ya, tapi pakai bumbu bambu, bumbu instan Bagaimana pengalaman di Jerman tinggal? Apakah ada kendala atau apa? Palingan kendalanya beda, apa tuh namanya beda budaya Karena kan kalau di Indonesia orangnya tuh kayak lebih ramah-ramah Terus kayak, kalau kita tuh sama ekspat gitu kan Sebenarnya kan hitungan ekspat itu kan nggak harus yang berkulit putih aja kan Misalnya nggak harus orang western Sebenarnya kita-kita ini juga bisa dibilang ekspat kan Nah kalau di Indonesia kan kita tuh selalu excited sama orang-orang dari negara lain gitu Kayak bule-bule atau dari negara Asia yang lain Nah kalau di sini itu, ya gitu deh Ya kadang-kadang suka agak-agak di underestimate Terus kayak, orangnya tuh nggak begitu ramah Di sini? Ya di sini, kalau menurut aku ya, menurut aku gitu beda banget budayanya Sebenarnya sih orangnya baik-baik Di Jerman itu ya? Ya itu di Jerman ya Oh ya ini Jerman ya guys, bukan di Swiss Iya gitu, kalau benar-benar Tapi kalau misalnya masalah pekerjaan Mereka sangat adil, aku sangat diperlakukan dengan baik sih Tapi kadang juga kan balik lagi ke orangnya masing-masing Benar, ya benar-benar itu beda-beda kan Itu kembali lagi aja ke diri kita masing-masing Ya memang sih rata-rata orang di sini tuh ya Lebih kayak keep distance gitu Ya nggak gampang untuk berteman atau berkawan dengan orang baru gitu Ya karena kan kalau dilihat dari lokasi geografisnya pun Kita tuh kan ada di Central Europe ya Jadi tuh nggak banyak orang asing yang lewat Kalau Indonesia kan 30% kalau nggak salah ya 30% dari bagian geografinya kan air, laut gitu Jadi banyak orang-orang asing yang emang dari dulu itu udah sering lewat di negara kita Jadi kita juga lebih open gitu kalau untuk bertemu sama orang baru Kalau di sini kan mereka biasanya cuma ngeliat ya mereka-mereka aja gitu Jadi agak skeptik biasanya kalau ngeliat orang-orang asing Aduh sorry kak, kayak kita-kita ini Bener-bener Itu sih Tapi so far di kerjaan oke sih Aku diperlakukan dengan sangat baik Bener-bener dengan sangat baik Adil, nggak ada perbedaan Gaji pun sama Kayak orang di sini gitu Terus bener-bener baik sih Bosnya juga sangat fair Koleganya juga bisa diajak ngobrol Bisa apa Bisa kerja maksudnya mendapatkan kerja tuh Berapa lama gitu Nah karena Susah nggak? Enggak Pas aku sih alhamdulillah nggak susah Karena kan tergantung bidangnya Di sini kalau misalnya bidangnya itu yang emang sangat dicari Kayak misalnya bidang informatik Atau bidang kesehatan Atau bidang min Min itu matematik informatik Natural science sama teknologi Itu bidang-bidang yang sangat dicari Nah itu tuh banyak banget sih Biasanya chance-nya Untuk kita dapat pekerjaan Nggak lama kok Mungkin sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan gitu Sudah alhamdulillah udah dapat 4 bulan untuk bekerja gitu Waktu study itu di sini Iya Dulu di Di mana? Di University of Applied Science Bond BRS namanya Singkatan ya kalau bahasa Jerman ya Enak ya guys Udah kerja Dia di Apa? Ya kayak di institusi pemerintahan Jadi kayak semacam kementerian IT-nya Jerman Oh tuh Jadi kayak IT provider Yang khusus untuk menanggulangin Jadi itu bukan menanggulangin Jadi itu apa kunden apa kak? Bahasa Indonesianya Customer-nya Jadi customer-nya itu adalah Kementerian sivilnya Jerman gitu Jadi kita ngurusin misalnya Kementerian Anggeplah Kementerian Imigrasi Lagi butuh komputer Atau butuh Saluran internet baru Nah itu kita yang ngurusin Kita yang ngambil projectnya Gitu Oke Udah enak ya Good lah Sukanya Sukanya ya dapet gaji Sukanya Sukanya pas gajian Bisa belanja Sukanya ya pas udah gajian ya Terima duit Sukanya Ya sukanya Kalau akhir bulan Dukanya Ya selama berminggu-minggu itu Sebelum akhir bulan dukanya Sebelum berminggu Juara Berarti udah 6 tahun disini Udah banyak Kayak ini dong Banyak temen ya Lumayan sih Lumayan Lumayan lah Gak banyak-banyak banget Oke Tapi udah banyak juga orang Indo disini ya Setau aku sih lumayan banyak disini orang Indo Karena biasanya sih kita ada event-event besar gitu Kayak misalnya Ngerayain 17-an bareng Yang diselenggarain sama Perhimpunan Pelajar Indonesia Setau aku tuh Di setiap kota biasanya ada sih Perhimpunan Pelajar Indonesia nya gitu Kayak disini ada PP Ibon Nah mereka biasanya tuh ngadain setiap tahun Beberapa acara gitu Selanam kamu ya Ya kayak welcoming party Atau kalau misalnya Apa aja ya caranya 17-an juga yang baru-baru ini diselenggarain Terus kalau di Kuln Kuln itu kan salah satu kota besar Yang paling deket dari Bon Itu biasanya mereka ngadain pasar senggol Yang diadain sama KJRI dari Frankfurt Ah oke Yang kemarin itu ya Kamu kesana ya Iya Jadi biasanya Kayak mereka tuh kayak semacam pasar kaget Jadi jualin makanan-makanan Indo Ada beberapa batik-batik juga gitu Oh oke Ya paling nggak gitu aja Sama ini ketemu sama Ibu Meilin Ibu Negara dari SIS Oh iyo 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 Ibu Negara Ya kebetulan juga Baru-baru kenal aku juga sama Putri Terus kebetulan Aku kenal sama Ney Temen dari sini Terus Ya kita Ngobrol bareng Terus kebetulan juga Dia katanya nanti mau coba-coba menjadi Youtuber Dari mana disindir Mendingan nyindir duluan Jadi dia nanti mau Pengen dia bilang itu Pengen aku bilang Ya Ayu Ya Jadi mau jadi Mau coba-coba jadi Youtuber Mungkin nanti pengalaman dia Tentang di Di sini Apa Di Jerman tinggal Dia akan lebih bisa sharing lagi Di video-video nya dia Tapi dia belum sih baru mau rencana Benar Jadi nanti kalian bisa juga Lihat ke channelnya dia Kalau dia sudah mulai nih Nanti pasti Aku kasih tau lagi ya Kita kasih tau lagi Jadi ya Enak kok Jadi Youtuber enak Iya seru Enaknya apa ya Enaknya kita bisa berbagi-bagi cerita aja gitu Berbagi pengalaman Berbagi ya semuanya gitu Itu yang positif ya Ya kadangnya orang yang negatif banyak juga ya Iya Tapi kan Yang suka ngomong ini itu Jadi ya tapi gak usah dihiraukan Itu yang penting Selagi kita masih positif Hmm Kita yang kita jalani Biarkan aja orang-orang yang negatif to Bener-bener Bener dicuekin aja Cuekin saja Walau kadang pun ada merasa Hmm Menguras pikiran Iya bener Namanya kan Kalau kita dapat kata-kata negatif Pastinya kan Bener-bener Ketek juga gitu Iya bener-bener banget Tapi sih percaya diri aja ya Kak Yang penting kan kita Informasinya itu yang positif gitu Iya Enggak melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu Iya bener Dan tidak yang Meng Apa sih Memojokkan seseorang Iya Atau bikin cerita yang aneh-aneh Yang negatif-negatif gitu Pengalaman orang juga kan Kadang berbeda-beda ya Jadi Dia hanya menceritakan Apa pengalaman dia Apa yang dia rasa Ya pastinya Semuanya berbeda Ini gambarannya aja gitu Gambarannya ya seperti itu Gak kan jauh lah Iya kan Ya Kalau pengalamannya Beren gak denai Iya Bumil Liaya aja bumi So Kasih Apa ya Kalian Ya aku sendiri kan Bukan orang yang Pengalaman itu kayak udah tinggi banget ya Aku juga Banyak kalau misalnya Kebandingin ke orang-orang yang lain Yang mungkin Udah jauh Lebih lama Tinggal di Jerman Dan pengalamannya udah lebih banyak gitu Tapi kalau dari Sisi aku sendiri Mungkin Tips and tricknya itu Banyak-banyak cari informasi aja sih Mungkin sebelum dateng kesini Udah coba nanya-nanya dulu ke orang Apa sih suka dukanya tinggal di Jerman gitu Jadi jangan Jangan tau yang Seneng-senengnya aja gitu Oh kalau tinggal di luar negeri Keren Misal foto-foto Gini-gini Gitu-gitu Ya tapi Ya harus dicari tau juga Plus minusnya tinggal di luar negeri itu apa Karena Emang gak gampang sih Kalau menurut aku untuk Tinggal di luar negeri Tapi kalau misalnya mau Ya semuanya juga pasti bisa Gitu Yang paling penting harus selalu Selalu cari Cari informasi Cari banyak kenalan Terus cari Banyak kenalannya pun Jangan yang asal-salan gitu Yang bener-bener Membawa kita ke Kebaikan gitu Mungkin Cari temen-temen kenalan yang udah Lebih lama tinggal disini Terus Kalau emang mau kuliah Bener-bener cari Program-program dari kampus Biasanya tuh dari kampus tuh banyak Program-programnya Atau Kalau misalnya di online juga kan Banyak kayak Pertemuan antara Expat Kalau buat temen-temen yang udah Kerja Yang niatnya pengen kerja disini Itu kan biasanya ada perkumpulan Expat Ya dari segala macam Sosial media biasanya ada sih Apakah dari Facebook Atau dari app-app Dari aplikasi-aplikasi Gitu aja Yang penting sih Perkaya diri dengan informasi aja Kalau misalnya Ya bener sih Kalau tinggal disini tuh Ya bener Dan harus siap mandiri Dan harus siap mandiri Dan multitasking Kerja Nyuci sendiri Belajar Semuanya deh pokoknya Jangan manja Bener nggak boleh manja Pokoknya harus Ya semuanya sendiri itulah Mandiri Bener Memang beda banget kan Sama di Indo Jadi kalau disini tinggal Kita lebih mandiri Lebih banyak Belajar Dan utama tuh Harus bisa berbahasa Jerman Bener Padahal Ya walaupun Kalian bisa bahasain Belum Cukup untuk Tinggal disini Boleh aja sih Tapi tetap Tapi tetap Bahasa Jerman tuh Penting sekali itu Belajar Terus kamu sudah 6 tahun nih disini Ya 6 tahun di Jerman Ada rencana mau balik ke Indo kan? Ada lah pasti Nggak maksudnya Rencana Mencari Mau terus tinggal disini Apa memang Oh ya ngerti Mau tinggal dimana Apa mau tinggal di Tapi warga negara masih Indo kan? Ya kalau warga negara sih Sampai sekarang ya Dan mungkin untuk Kedepannya aku nggak mau Ngelepas sih Aku akan terus-terus Jadi Pengen jadi warga negara Indonesia Tapi kalau untuk masalah kerja Mungkin lebih ngeliat ke kesempatan aja sih gitu Sekarang kan Masih dapet kesempatannya di Jerman gitu Jadi mungkin untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan Pengen mencoba naikin karir dulu Di Europe Terus kalau emang ada kesempatan lain Ya pengen juga pindah ke Negara yang berbahasa Inggris gitu Karena sekarang kan Kerjaan aku tuh 100% Pakai bahasa Jerman Nulis email pakai bahasa Jerman Meeting pakai bahasa Jerman Semuanya bener-bener Pure 100% pakai bahasa Jerman Oke Tuh Jadi pengen cari pengalaman juga Di international Di company yang lebih International Yang lebih Bisa pakai bahasa Inggris Karena buat aku penting juga sih Untuk Terus mengasah bahasa Inggris Iya loh This is Oke So jadi Tujuannya harus Terus kalau mau kesini harus Siap mental Bener Ya kan Siap mental Mandiri Terus Harus belajar bahasa Jerman Tuh Itu Yang nomor satu Terus Harus Apa ya Harus tahu Budaya orang sini Kalau kalian tidak tahu budaya orang sini Waduh Jangan-jangan kalian bisa marah-marah sendiri deh Kesel sendiri Kesel sendiri Kesel sendiri Besok 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 ada orang ketiga orang kedua keempat kelima namanya itu berombolan iya benar-benar kalau disini langsung ngomong terus terang pokoknya berantem-berantem sekali selesai iya betul orang sini jadi begitu terus jangan senyum-senyum kalau kesini nyantai aja sama orang beda kan kalau di kita kan demennya senyum menyeh-menyeh-menyeh bahasa apa sih menyeh-menyeh karena kan kalau di Indonesia ramah ya gitu dengan senyuman itu berarti kita kayak menghormati gitu kan kalau di sini tidak kita banyak senyum malah disangkanya lu kenapa gitu soalnya aneh buat mereka ya ada nanti mereka ngerasa kita tersinggung kalian senyum-senyum malah kayak mencurigakan gitu nggak sih Kak iya iya jadi lebih kayak ya kalau misalnya orang di sini ngomong apa adanya gitu ke kamu ya it's oke juga kalau misalnya kita ngomong apa adanya juga ke mereka jadi nggak perlu takut untuk mengeluarkan pendapat gitu misalnya kita nggak suka sama sesuatu ya kasih tahu aja tapi sopan ya kasih taunya gitu kayak frontal itu direct 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 itu berbicara kan bukan berarti kita jadi tidak sopan gitu lebih mengontrol emosi sih kalau misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu datar aja data iya jadi ya begitulah sok jadi begitulah hidup di di Jerman maksudnya di luar negeri ya ya jadi ya pengalaman orang berbeda-beda kita sekali lagi tidak mungkin sama tapi yaitu gambaran ada sebagian pengalamannya si sebagian kecil sebagian kecil pengalaman si putri so oke guys jadi begitu aja cerita dari putri pengalamannya dia ya neng jadi bagaimana kesimpulan anda yang teratas semuanya rangkuman rangkumannya sih tapi sebenernya sama aja ya kayak yang tadi kakak bilang gitu harus siap mental siap jauh dari orang tua ya bener sih bersiap untuk mandiri bersiap ketemu yang namanya bentrok budaya dan belajar budaya-budaya baru terus bersiap juga untuk ya beradaptasi gitu kalau misalnya disini orangnya cara bicaranya terus terang ya kita juga harus belajar untuk berbicara secara terus terang gitu tapi tetep harus sopan ya gitu terus terang gitu kan bukan berarti kita jadinya kayak agresif harus datar sih kalau disini kita ngomong sih paling kan itu aja poin-poin pentingnya mungkin untuk kejujuran benar dan kejujuran juga benar-benar tidak boleh plin-plan iya nggak boleh misalnya tidak boleh ada diumpet-umpetin deh kalau misalkan mau ah nggak usah ngomong nanti takutnya marah gini-gini jangan dengan ngomong mau marah mau nggak hadapin iya benar-benar tapi biasanya disini dihargain kok gitu maksudnya sama kayak misalnya gitu contohnya sama bos aku gitu ya dia biasa juga mengasih masukan ke aku kan bisa kalau dikerja itu kan kayak ada review review bulanan atau review tahunan gitu biasanya mereka terus terang gitu misalnya kita kerjanya sudah bagus ya mereka akan bilang oh ya kerja kamu udah bagus gitu terus kalau misalnya kerja kita ada yang salah ya mereka juga akan bilang oh ini bisa minta tolong diperbaiki nggak gitu jadi nggak usah nggak usah terlalu banyak baper sih lebih ke praktikal aja cara pikirnya kalau emang kita ditegur nggak usah takut tapi ya udah dibenerin kalau nanti kita udah ngasih progress yang lebih positif mereka akan seneng gitu mereka nggak akan mikirin jadi kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya itu sebenarnya yang idealnya ya cara hidup di sini gitu dan itu sih pengalaman saya pengalaman aku sih lebih ke situ oke deh guys jadi begitu aja ya pengalaman dari putri kita udah sharing sebagian jadi ya seperti itulah hidup di luar di luar negeri benar nanti mungkin lebih lebih detailnya nonton channel aku ya kalau mau banyak lebih detailnya tentang sharing-sharing pengalaman tentang pekerjaan dia apalagi lebih luasnya lagi nanti kalian bisa langsung aja ke channelnya karena si putri dia mau buka channel buka channel bukan buka resto kalau Meli kan buka resto kalau Meli kan buka warung jadi kalau putri nanti dia pengen nyoba aku bilang ya silahkan ya kan coba jadi tapi ya begitu jadi youtuber harus tebal kuping dan harus sabar harus sabar dan konsisten soalnya kan orang juga berbeda-beda ya pendapat dan pemikirannya benar-benar ambil aja yang baik-baiknya buang yang tidak baik atau cuekin aja dan jadiin pelajaran iya jadiin pelajaran siapa tahu yang tidak baiknya juga bisa membuat kita lemem perbaiki yang mungkin yang kita tidak baik ya kan kita juga kadang iya kadang juga kita nggak tahu gitu kan apa sih kok ada yang komen begini oh mungkin dia komennya tuh kasih motivasi untuk kita maju atau apa kita tanpa kita sadari tapi iya kadang juga yang komennya lebih nyeletuk ya biarkan saja anggap makan cabe langsung pedas toh oke gitu aja ya wis ambil yang terbaiknya aja jadi itu tadi pengalaman dari putri jadi so thanks for watching jangan lupa di like subscribe dan sharing comment siap sharing comment sama nyalain lonceng nanti nyalain lonceng kalau yang mau tanya-tanya untuk sementara bisa nanti aku tulis ya id-nya putri ya disini boleh 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 nanti ini ke id-nya instagramnya dia bisa tanya kalau ada yang mau sesuatu ke id aku juga bisa ya ke id-nya kane juga bisa kane juga bisa kalian mau tanya ibu mealnya tuh lagi makan ke dong dong ya nah sekarang lagi hamil jadi ya dia harus banyak makan makannya buat dua orang ya so guys thank you gue eh thanking oke guys bye 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 bye